Sintayong beri tantangan ke Rafael Struik yang ingin debut di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, meminta pemain yang akan debut di skuad Garuda bisa menunjukkan kemampuannya. Ivar Jenner dan Rafael Struik menjadi pemain yang langsung mendapatkan panggilan untuk TC bersama skuad Garuda. Sebelumnya, kedua pemain ini mendapatkan status WNI setelah menjalani proses naturalisasi. Selain dua pemain tersebut, ada dua nama lain yang menunggu debut perdana bersama Timnas. Pemain tersebut yakni Sandy Wals dan Sain Patinama. Berbicara tentang Ivar dan Rafael, Sintayong melihat dua pemain ini memiliki potensi. Apalagi, mereka sudah menjalani atmosfer sepak bola Eropa. Saat ini Ivar bermain untuk Utrecht, U21, dan Rafael membela tim Belanda, Ado Den Haag. Menurutnya, kedua pemain ini memiliki kualitas dan bisa bersaing dengan pemain yang lebih senior di FIFA Match Day bulan Juni nanti. Pastinya saya tidak bisa menilai apa-apa terhadap pemain seperti apa. Tetapi saya hanya menilai pemain tersebut bisa ke Timnas Indonesia Senior karena tingkat dia sudah segitu, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa dia berharap semua pemain yang akan menjalani debut bisa menunjukkan kemampuannya di lapangan. Apalagi, lawan skuad Garuda di FIFA Match Day nanti cukup berat. Yakni melawan Palestina tanggal 14 Juni dan Argentina tanggal 19 Juni. Selain itu, ajang ini sebagai persiapan dalam pembentukan tim Jelang Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Melalui FIFA Match Day kali ini saya berharap pemain-pemain tersebut bisa berkembang lebih dari sekarang, tegasnya. Sementara itu, Rafael Struik berambisi untuk mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda di FIFA Match Day bukan Juni nanti. Dia akan berjuang untuk beradaptasi dengan cuaca yang panas daripada di Belanda. Tujuannya, agar bisa mendapatkan perhatian Sintayong dan membuatnya tampil bersama Timnas. Saya berharap bisa dapat menit bermain saat bertanding nanti. Semoga melalui training ini bisa kemampuan saya adaptasi terlihat. Saya akan memberikan segalanya 100% di setiap latihan. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Ungkap Rafael Struik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!